Masih soal kuliner, Maggie pernah makan kuliner Madura? Iya, pernah dong. Nah ternyata kuliner Madura ini tidak hanya sebatas bebek saja. Ada nasi campur babat, ada ikan-ikanan beraneka bumbu, pastinya kaya dengan rempah-rempah. Iya, sebenarnya rempah-rempah khas Indonesia ini sangat sehat loh, Ferdi. Kita juga ada rekan yang namanya Wida Subianto akan menjajal kuliner Madura yang ramai di sudut-sudut kota Surabaya. Meski lokasi berjualannya di gang-gang ataupun di parkiran pasar, namun tetap ramai pengunjung. Ya, ada puluhan laut di sini. Namun pemilik warung ini membaginya menjadi beberapa jenis. Mulai nasi Madura Laut, yang artinya lauknya ikan-ikan laut seperti tongkol, cumi, dan kawan-kawannya. Lalu nasi Madura Darat, yang isinya lauk daging, babat, dan lainnya. Serta selulup, yang artinya lauknya campuran dari darat dan laut. Semuanya dipadukan dengan serundeng dan sambal pencit atau mangga muda. Selulupnya udah jadi ya? Oke, permisi, permisi. Oke. Ya, satu porsi nasi Madura selulup ini dibanderol 25 ribu rupiah. Kita mendapatkan delapan macam lauk darat dan laut, termasuk serundeng dan sambalnya. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini asyik. Indulita terlalak surga dunia sesungguhnya. Buka setiap hari, kecuali hari minggu, warung nasi Madura Kongde buka mulai jam 7 pagi hingga 3 sore. Ya, dalam satu hari warung nasi Madura Kongde ini pun bisa menghabiskan hingga berkuintal-kuintal beras maupun aneka lauknya. Meski begitu, pemiliknya mengaku tidak mau berpindah konsep seperti misalnya menjadi depot. Ya, enggak mau stay gitu, cuman ya sekeluarga kan ada di sini, mending daripada di lain-lain. Cukup di sini saja, sudah. Ini, jadi kuliner Madura berikutnya, yang di Surabaya ya, ini ada nasi babat Pegirian. Nah, lokasinya gini, bawa tenda, enggak ada palang namanya sama sekali, tapi antriannya. Taraaaah. Ya, kita nikmati nasi babat khas Madura. Nasi babat ini disajikan dengan nasi jagung, ditambahkan sambal dan peye. Pembeli bisa menambahkan bermacam jeruan atau lauk lainnya. Buka setiap hari mulai jam 4 sore hingga 3 dini hari, pengelola bisa menghabiskan 5 kuintal beras dan 3 kuintal jeruan. Nah, itu pas susahnya paling kalau untuk jeruannya, karena untuk babat ususnya itu kita butuh agak banyak. Kalau pas hari lebaran itu ladha, itu kan pemotongan libur. Kita kadang cari ke Madura, kalau enggak ke Madura kita carinya ke daerah gresik, itu ya susahnya itu. Perporsi nasi babat ini dimulai dari 12 ribu rupiah. Sudah langganan, jadi kalau untuk makanannya, untuk bumbunya pun khas dari Madura asli, jadi kesukaan memang benar-benar orang Madura. Nasi babat ini pun neksis semenjak tahun 2006. Wida Subianto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.